Saya termasuk orang yang ngomel terhadap beberapa menteri yang hanya cerdas berbicara atau meminta waktu ketemu presiden dan kemudian menyampaikan banyak keluhan kepada presiden. Kalau saya presiden berhadapan dengan menteri seperti ini, hari itu juga gue ganti. Masalahku udah banyak. Gue angkat lu sebagai menteri untuk membantu saya. Nah, pertanyaan utamanya itu begini. Apa benar Pak Jokowi melakukan ini? Selamat datang di Cafe Brizzi, Akbar Faisal. Luar biasa bro. Orang yang menginspirasi saya membahas politik. Pokoknya kalau talk show atau podcast soal politik nomor satu adalah Akbar Faisal. Kita melihat, kita menyaksikan banyak hal yang menarik. Justru karena akumulasi pengetahuannya banyak. Kan belajar dari profit ya? Kita kan berkenalan cukup lama ya? Ya, baru sekitar 25 tahun. 25 tahun ya. Dulu sebagai wartawan. Wartawan. Saya sebagai narasumber. Punya program besar di TV. Ya, di TV dulu. Aku jadi narasumber. Nah, jadi narasumber betul. Terus kemudian pada waktu saya di Kementerian Perdagangan, membantu saya dulu. Ya, pokoknya. Membuat buku dan sebagainya. Ikut-ikut di belakangnya, bro. Tapi kemudian saya sangat bangga karena melihat Akbar Faisal menjadi anggota parlemen yang tidak hanya jadi pendengar saja, tapi kemudian juga berbicara. Dan beberapa kali saya diinterview oleh Nashua. Dan di situ ada Akbar Faisal di situ. Dan bagaimana kita bisa melihat pandangan para politisi yang lain-lain sampai kemudian sekarang menjadi tokoh independen ya. Ya, independen dululah. Baik. Pertanyaan banyak orang. Apa yang akan terjadi seminggu ke depan? Lanjut deh. Setelah ada keputusan MK, kita mempunyai presiden yang sangat kita cintai. Tapi saya membaca nasihat Akbar Faisal di beberapa grup. Mencintai secukupnya dan jangan membenci berlebihan. Kurang lebih begitu lah saya tanggapnya. Kalimat persisnya bagaimana ya? Cintailah secukupnya, bencilah secukupnya pula. Jadi jangan berlebihan juga? Jangan berlebihan. Jangan jadi bucin, jangan jadi kemudian marah berlebihan. Tidak perlu. Sekarang banyak pendukung Pak Jokowi ini marah sekali luar biasa. Anda juga menangkap itu? Kalau di grup-grup itu? Harus diakui bahwa Pak Jokowi melakukan banyak hal bagi kita. Yang sangat spektakuler dan membahagiakan kita. Harus diakui itu. Saya cukup berbesar hati untuk menerima realitas-realitas seperti ini. Mereka, Pak Jokowi melakukan banyak hal. Terutama sekali infrastruktur ya. Hal yang tidak dilakukan oleh banyak pemimpin sebelumnya. Itu satu hal. Tetapi kemudian ketika ada realitas pula yang membuat para pendukung membatin apa gerangan yang terjadi dengan Pak Jokowi itu adalah saat juga. Nah, menyangkut dengan apa yang Pak Flok sampaikan tadi, saya melihat bahwa ada banyak pikiran yang sedang melintas di pikiran banyak pendukung. Pertanyaan utamanya itu begini. Apa benar Pak Jokowi melakukan ini? Pertanyaan turutannya adalah, apakah harus melakukan ini? Mendorong putranya untuk menjadi wakil presidennya. Memberikan karpet merah. Iya. Pada bagian ini harus diperjelas dulu supaya tidak kemana-mana pemanahan orang bahwa saya orang yang sangat mempercayai generasi muda. Saya orang yang sangat mempercayai bagaimana potensi anak-anak muda kita menyiapkan dirinya, hidupnya, dan juga mungkin bangsanya. Cuma saja dalam kaitan apa yang sedang kita bahas ini, tampaknya ada yang miss di memori orang. Menyangkut dengan prosesnya. Nah, itu yang butuh penjelasan banyak orang agar kemudian akurasi dari penilaian itu bisa dijamin. Berikut juga barangkali bisa mengubah pandangan orang. Apakah tetap harus marah atau malah memberikan dukungan? Sayangnya tidak ada narasi yang cukup untuk itu. Bahwa kenapa harus prosesnya seperti ini? Bahkan lebih jauh lagi sudah masuk pada wilayah teknis. Apakah proses di makamah konstitusi itu berjalan alamnya atau ada faktor yang lain? Ini yang menjadi faktor menurut saya... Ada faktor lain maksudnya ada intervensi atau ada... Seperti itu pikiran orang. Maka menurut saya dari pihak Pak Jokowi, mungkin juga barangkali timnya itu harus menjelaskan lebih banyak apa pertimbangan. Tidak cukup hanya dengan mengatakan dia sudah dewasa, dia telah memiliki keluarga sendiri. Sebab kajian seperti ini kan bisa kita dapatkan dalam banyak literatur. Literaturnya itu bisa mengatakan bahwa apakah ini dinasti atau tidak. Kita bisa memperdebatkan banyak hal. Tetapi kan kemudian pikiran orang juga bisa menemukan juga banyak kesimpulan. Ada kemudian banyak orang bertanya apa yang akan terjadi seminggu ke depan? Atau tidak perlu kita khawatir? Saya berharap sih sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Tapi tampaknya kejadian per kejadian, peristiwa per peristiwa setiap hari semakin menunjukkan bahwa memang ada banyak hal yang harus dijawab. Siapa yang menjawab? Ya kita-kita semuanya. Tentang posisi kita masing-masing. Karena kita berbicara tentang Pak Jokowi tadi, maka itu yang saya minta. Anda kan sering bertemu dengan narasumber-narasumber yang tidak hanya menyampaikan secara terbuka di dalam podcast. Tapi juga setelah selesai kita selalu bertanya dan kita mendapatkan jawaban yang lebih original yang tidak ingin disampaikan secara terbuka kepada publik. Karena informasi bersifat rawan atau hal-hal yang bisa kita cegah. Kalau bisa kita cegah, kita cegah. Ada nggak sesuatu yang perlu kita ingatkan pada bangsa ini, pada para pemimpin tentang sesuatu hal yang harus sebaiknya dilakukan? Ini pertanyaan berat ini, Pak. Kenapa? Karena menurut saya ini yang tampaknya kita abaikan. Bahwa kalau kita hanya bermain pada wilayah gimmicknya saja, sebagai sebuah bangsa ya, bagaimana kita menerima mandat, bagaimana kita memperlakukan mandat itu, maka kita akan selalu bertanya seperti ini. Maka kemudian saya menjawab dengan mengatakan gini, kalau kita tidak memulai untuk memikirkan sebuah sikap yang disiplin pada bagaimana kita bertata negara, apa tujuan-tujuan kita bernegara, maka situasinya akan terus kembali. Tidakkah sebenarnya, yang paling saya sayangkan adalah, tidakkah sebenarnya peristiwa tahun 1998 yang kita sebut dengan reformasi itu terjadi karena kita bermain-main bagaimana cara kita bernegara. Tentu saja selalu ada jawaban yang bisa kita temukan ketika kita mempermasalahkan sesuatu. Seperti yang tadi, dengan mengatakan apakah ini dinasi atau tidak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa bagus, bisa buruk. Cukup banyak orang yang bisa menjawab itu dengan cerdas dan seakan-akan itu adalah logik. Tapi realitasnya bahwa itu tampaknya tidak cukup. Ada sesuatu yang telah dilakukan dengan kurang beretika barangkali, semacam itu. Maka kembali pada pertanyaan yang terakhir tadi, saya berharap bahwa, oke, sebentar lagi kita akan memilih presiden, 2024 bulan Februari, bisa nggak kesepakatan ini kita mulai perkuat? Agar kemudian hal yang harusnya kita khawatirkan tadi, apakah hanya sekedar debat atau dalam bentuk yang lebih serius kan gitu ya? Saya berharap tidak. Nah, saya berharap pada event besar bernama Pilpres nantinya ini, betul-betul kita mulai kembali berselera untuk menjelaskan masalah dengan tidak membuat masalah baru. Salah satunya adalah, ya terutama kita-kita ini, Prof, ya. Nah, Prof, selain seorang guru besar, menjadi pembicara hebat, juga akan mengelola acara seperti ini, mulailah kita tampilkan narasi di mana memang itu dibutuhkan oleh bangsa. Makanya di tempat saya, Prof, di Akbar Faisal Ancensor itu, saya tidak pernah berniat dan berselera untuk mengangkat isu yang bukan problem kita. Kalau hanya sekedar untuk senang-senang, oke lah, kita di warung kopi, oke lah. Tapi ketika itu menjadi area publik, tidak boleh dong. Harus ada tanggung jawab. Kita perlu memikirkan apa yang baik bagi bangsa kita. Harus ada tanggung jawab dari kita yang memiliki konten ini tentang apakah isi dari tayangan kita itu cukup baik bagi, atau bisa menjadi vitamin bagi bangsa ini. Ya, bukan sekedar manas-manasin, tapi adalah kita perlu juga mengingatkan. Saya rasa ya, Prof. Jadi kita sudah harus mulai mengirimkan pikiran-pikiran yang terukur bahwa kalau kita bermain-main menjadi menteri misalnya, hanya ingin menyenang-nyenangkan presidennya, maka risikonya akan sama lagi nantinya tahun 2029. Kan banyak nih orang-orang ini, termasuk tim sukses ini. Aku membantu ini, tapi jadi menteri nggak nantinya? Jadi ukurannya adalah kepentingan pribadi. Harus kita mulai pikirkan itu. Dan kita berharap presiden, siapapun yang terpilih nantinya, pilihlah orang yang betul-betul agenda kebangsaannya itu kental. Agenda kebangsaan kental dan punya ekspertis, serta memang track record-nya memungkinkan. Ya, saya tidak bisa ngomong ABCD-nya secara detail, Prof. Tapi kemarin saya melihat foto dari sebuah kamera teman saya, seorang menteri yang luar biasa sangat militan di sekitar Pak Jokowi. Tapi saya lihat, dia sudah mulai show-on ke dua tempat, yang kayak gini-gini kan biasanya menjadi residu ya, bagi logika-logika pemerintah nantinya. Makanya memang tidak mudah, Prof. Maksudnya dia show-on ke dua tempat, minta dukungan atau persiapan? Setidaknya ya setermuka lah, ya kan? Setidaknya wajahnya itu sudah ada di memorinya kandidat itu. Siapa tahu ada yang menang salah satunya kan gitu. Yang seperti ini tidak menyenangkan. Makanya itu saya menghormati betul orang-orang yang teguh di samping presiden, tanpa harus berlebihan bersikap, apakah mau jadi menteri atau tidak. Tapi memang kita kenal dia sebagai orang yang punya logika, punya kesepakatan dengan negara, bukan hanya dengan presidennya. Tapi secara kendegaraan dia punya kesepakatan. Bahwa pengguna kecerdasannya, pengguna komitmennya itu adalah presiden, itu adalah satu hal. Hal-hal seperti ini harus kita mulai bicarakan. Baik, kita coba sedikit menukik ke bawah. Dua tahun sebelum pandemi, saya pernah menulis buku. Judulnya adalah Hashtag MO, Mobilisasi dan Orkestrasi. Oke, menarik. Semua orang bisa melakukan mobilisasi informasi hari ini, hanya dengan menggunakan ponsel di dalam genggamannya, datanya terhubung oleh cloud, cloud itu terhubung kepada orang lain, dan kemudian dia bisa menggerakkan hanya sambil berjalan, sambil ngopi, sambil di mobil, dia bisa gerakkan. Presiden mengatakan pada-pada menterinya, agar juga berkomunikasi kepada publik. Dari tadinya para menteri tidak pandai, kemudian menjadi sangat pandai, dan akhirnya kemudian para menteri pun juga bisa memobilisasi dukungan, membuat informasi-informasi yang menjadi lebih indah daripada seharusnya, dan sebagainya. Dalam hal tertentu baik, tapi dalam hal tertentu barangkali juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Saya termasuk orang yang ngomel, bahkan marah ya, terhadap beberapa menteri, menterinya Jokowi maksud saya, yang hanya cerdas berbicara atau meminta waktu ketemu presiden, dan kemudian menyampaikan banyak geluhan kepada presiden. Saya sampai pernah ngomel, kalau saya tidak salah di grup kita, ada Pak Probe juga di situ, saya minta menterinya itu berbicara kepada publik, you bikin apa? Kalau kita jadi presidennya, barangkala kita bilang di kantong kita sudah banyak masalah, yang kita perlukan solusi. Dan saya dengar memang Pak Jokowi itu tidak suka menteri yang datang kepadanya, hanya membawa masalah. Cuma kan dia orang Jawa, saya orang Bugis Prof. Jadi kalau saya presiden berhadapan dengan menteri seperti ini, hari itu juga gue ganti. Masalahku sudah banyak. Gue angkat lu sebagai menteri untuk membantu saya. Poin pertama ketika Anda mengangkat menteri itu, poinnya adalah, kau harus berbicara kepada publik setiap saat. Sampaikan apa yang kau lakukan. Tentu saja kan yang namanya tidak rekan program menteri, itu adalah program presiden. Jadi ketika yuk berbicara dengan publik, kepadanya itu orang kurganya percaya, jangan lagi saya yang harus berbicara dengan publik. Satu. Yang kedua, sebenarnya tidak ada alasan bagi menteri atau siapapun kejahat. Bahkan ini kan masalahnya sampai ke direktur. Gagap itu kalau berbicara dengan publik. Yang jadi masalah kalau dia tidak melakukan apa-apa, terus kemudian berbicara kepada publik. Jadi apa yang akan terjadi seminggu ke depan? Kembali ke situ. Menurut saya akan semakin mengerucut alasan kenapa Pak Jokowi seperti memberikan permakluman ketika putranya diambil. Akan berkakibat positif atau berakibat buruk? Saya berharap tidak ada apa-apa. Sekali lagi sudah tempatkan. Logika yang harus disampaikan atau proses yang diperbaiki? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa logika itu jangan lagi dengan menyampaikan, sekenakan ini semuanya sederhana. Dengan mengatakan dia sudah dewasa. Jadi bukan pemenaran. Enggak bisa. Harus dijelaskan gitu kan. Artinya? Kalau tidak ada jawaban dari situ, maka ya memang akan jadi problem. Tapi masih ada jalan keluar. Apa itu? Sampaikan kepada publik bahwa misalnya anak muda yang hebat ini bernama Mas Gibran akan melakukan ini, ini, dan ini. Biarkan publik yang menilai, datanglah ke podcast-podcastnya Pak Renal, mungkin juga ke tempat saya. Kita bedah di situ. Mana pikiran Anda? Mana pikiran tim? Dan kemudian apakah Anda bisa mengeksekusi atau tidak? Artinya proses yang terjadi, siapa yang harus mengkoreksi? Untuk sementara hari ini menurut saya, biarkan publik yang menilai proses itu. Saya ingin bertanya soal politik, karena Akbar Faisal ini ikonnya adalah politik dan pernah menjadi politisi. Presiden mengatakan mendukung semua password. Menurut Anda, apakah Jokowi benar-benar akan all out untuk melindungi semua password? Pak Prof, ingin jawaban saya yang jujur ya. Tampaknya sulit. Tampaknya sulit? Ya, meskipun digunakan banyak kata untuk membungkus itu, tapi tampaknya sulit. Baik. Ada hal yang menarik lagi tadi Anda menyebutkan, Anda adalah orang bugis. Orang Sulawesi. Menarik sekali, mentan yang baru juga ditarik kembali adalah mentan yang lama, yang juga orang bugis. Dari Sulawesi ya. Apakah memang dia dipanggil kembali untuk memenangkan di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi dan Indonesia Timur? Oh, menyangkut dengan Pak Amran ya? Ya, Pak Amran Sulaiman. Saya mau mencoba menjadi modernat dalam hal ini. Mungkin saja ada tugas-tugas lain, tapi dia memang orang yang tepat untuk mengelola pertanian. Bidang pertanian. Karena dia ada di bawah, dia ada di sawah. Kalau saya bertemu dengan dia itu, dia selalu tanya. Jadi dalam hal ini, barangkali kita tidak perlu berpersangka buruk. Tidak ada hal itu, tetapi dia adalah orang yang tepat, karena dia adalah orang yang memang berada di bidang pertanian. Saya jamin kalau itu. Baik. Karena dia betul-betul orang petani ya. Ini penting karena, tadi ada menyebut Anda orang dari Sulawesi Selatan. Iya. Baik. Kemudian kita juga melihat, sudah dimainkan lewat AI, perseteruan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dikirimkan video, dikirimkan foto, masyarakat tunjukkan seperti itu. Sebetulnya apa sih yang perlu kita baca? Kan kadang politik ini kan penuh dengan simbol, penuh dengan manipulasi, kadang-kadang informasi dan sebagainya. Gini, saya hanya ingin mengatakan, jawaban awal saya kepada para penontonnya Pak Renald, adalah berhati-hati loh. Menerima informasi seperti ini. Kan kita terima tuh, apa yang namanya tuh, yang fake news ya? Deep fake. Fake ya. Jadi Pak Jokowi, saya akan-akan berbicara Cina ya. Dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin kita ya. Padahal itu komputer. Yes. Hati-hatilah, karena agenda-agenda politik itu juga sudah mulai menyentuh teknologi ini. Menjawab yang tadi itu, saya akan mengatakan bahwa memang harus hati-hati kita. Berbahaya sekali. Jadi jangan terlalu cepat terima, langsung percaya, forward. Karena you are what you send. Betul. Anda kirim yang bohong, Anda akan dianggap orang yang manipulatif. Betul. Lihat orang siapa yang mengirimnya. Tahap awal itu begitu dulu. Apakah orang yang mengirim itu credible atau tidak? Ya. Masa saya percaya, kalau Pak Renald kirimin ke aku, masa saya percaya Pak Renald melakukan itu? Saya kalau lagi kesel sama orang itu, yang buruk tentang orang itu, barangkali akan saya kirimkan. Tapi karena saya orang yang rasional, saya selalu melihat, nanti orang melihat saya penyebar hoax. Nanti orang melihat, ini Profesor kau bodoh sekali ini. Beginian saja disebarkan. Jadi saya punya vitamin untuk membaca ulang. Saya akan lebih ekseren, Prof. Di Twitter misalnya. Ada orang yang berbicara, dari kata pertama kan ketahuan, bahwa orang ini bermasalah ya? Apalagi kalau kita lihat, berapa sih followernya gitu ya? Aku langsung block. Jadi nggak perlu kita buka juga ya? Ngapain gitu loh kan? Banyak problem kita yang harus kita selesaikan. Ngapain ngurusin orang seperti ini? Baik. Pak Akbar, di sini kopinya enak. Jadi kita coba pesan kopi, barangkali kita bisa dapat kopi yang lezat di sini. Anda juga punya tempat seperti ini ya? Nggak jauh dari sini, Prof. Nggak jauh dari tempat sini ya? Nggak jauh dari sini. My name isri ya? Nanti kita akan berkunjung ke sana ya? Baik. Selamat sore. Selamat sore. Pak Akbar. Kopinya kopi apa? Bapak mau kopi susu atau kopi hitam? Peminum kopi itu adalah black kopi. Oke, hot ya Pak? Hot. Oke. Saya mengikuti sahabat saya. Oke. Hot ya, Bapak ya. Oke, ini ada pemilik YouTube Uncensored nih. Lagi tahun politik udah ada yang PDKT belum Pak? Dari mana gitu buat ngeblok YouTube Bapak gitu? Semuanya kok. Saya menerima tawaran seperti itu. Dan itu kan teman-teman. Saya anggap itu bukan block. Tapi anggap untuk mengatakan gini. Kan dia akan tahu siapa saya. Seperti saya misalnya mengetahui Pak Renal kan. Oh, orang ini nggak bisa diatur-atur nih. Ya, mereka sih cuma mengatakan gini. Bro, yang fair ya. Ketika kamu memberikan orang lain 50, aku juga 50. Dan aku akan lakukan itu, Bro. Menurut saya itu layak lah. Dan Pak Prof kan bisa lihat tamu-tamu saya itu. Kemarin dari kubu sana, besoknya kubu ini lagi. Kecuali kalau mereka nggak mau hadir, ya itu lain lagi cerita. Ini karena Anda latar belakang yang wartawan ya. Agak paham lah saya, Bro. Agak paham sedikit. Jadi menjaga juga netralitas. Karena persepsi orang terhadap kualitas kita adalah sangat tergantung pada objektivitas kita. Masalahnya kan teman-teman semua, Bro. Kita mulai. Ganjar, saya bertahun-tahun bersama dengan dia di Komisi 2. Saya ingin memberikan pengumuman loh ini. Ini Mas Ganjar harus berterima kasih. Di masa saya dengan Pak Ganjar di Komisi 2 itu, itulah masa Komisi 2 menyelamatkan wajah DPR secara keseluruhan. Kami menyelesaikan sampai 16 undang-undang di masa itu. Salah satunya adalah revisi paket undang-undang politik. Itu Mas Ganjar ketuanya tuh. Dan lawannya adalah saya. Oh, spanning partnernya. Oh iya. Yang asah yang... Kita sering ribut soal itu. Tapi itulah, kita berteman ya. Misalnya, revisi undang-undang tentang pemiru legislatif. Pilek, apakah parliamentary threshold-nya itu 4% atau kembali 3,5%? Undang-undang Pilpres, undang-undang ASN, termasuk undang-undang DOB, daerah otonomi baru. Saya ingat itu yang pertama itu adalah Provinsi Alimantan Utara. Itu Mas Ganjar. Dan dia orang yang sangat biawai untuk memimpin rapat-rapat itu. Jadi Anda ingin mengatakan Ganjar Pantas untuk menjadi Presiden? Ya. Mas Anies, ini orang, sahabat kita ini orang yang apapun yang dia katakan itu semua orang nyaman mendengarnya. Dan Anda juga mengatakan dia juga pantas menjadi Salah Presiden. Dia pantas. Pak Prabowo, orang yang sudah menghabiskan waktu puluhan tahun jauh sebelum saya sebagai politisi, pantas. Jadi siapa yang paling pantas dari mereka bertingga? Kemudian Wakil Presidennya, Mas Gibran. Anak muda, saya sudah katakan tadi, eh jangan mengabaikan anak muda loh. Orang-orang muda itu luar biasa, 60% pemilik kita sekarang. Dia tentu saja punya kelebihan tersendiri. Caimin, politisi tulen gitu, yang sampai slepet Mas Anies gitu. Pak Mahfud, kita tahu siapa dia. Oh, lebih lagi. Seandainya kita Pilpres ini adalah memilih Wakil Presiden. Seperti pertanyaan Anda di Twitter. Pilih yang mana ya kira-kira dari tiga itu. Iya, itu dia. Jadi yang ingin saya katakan, menjawab yang tadi, kita harus memilih siapa. Inilah waktunya kepada para tim sukses dan juga pemilih. Berikut dengan kandidatnya, tampilkan program. Kalau saya bisa simpulkan, kalau kita pusing melihat calon presidennya, lihatlah calon wakil presidennya. Gitu ya. Yang mana yang kira-kira Anda paling yakin, kurang lebih begitu kan. Pak Mirsa ini clue-nya sudah keluar dari para erho. Saya mengacu pada Twitter Akbar Faisal. Saya lempar itu. Saya agak aktif di Twitter. Seandainya kan Pilpres ini yang kita lihat adalah Wakil Presiden ya, siapa yang Anda pilih dari ketiga nama itu? Dan yang menang adalah... Pak Mahfud. Pak Mahfud. Kalau wakil presnya ya, itu bisa ditayangkan. Nanti kita cari. Baik. Pertanyaan dari Generation Z ini. Pak Ber bikin YouTube mau nyalek lagi atau gimana Pak? Soalnya kan sekarang udah mulai kampanye atau apa di sosial media. Ya, kayak Ketum adalah Ketum punya channel YouTube sendiri kan Pak? Ya, saya ingin izin prop di kanalnya orang yang saya hormati. Saya mohon maaf kepada para konstituen saya dan pemilih saya di Sulawesi Selatan. Setelah memikirkan banyak hal untuk menjawab pertanyaan dari Mbak yang sangat cantik ini, saya mohon maaf, saya tidak maju lagi. Cukuplah saya membina anak-anak muda yang tertarik untuk ke politik. Dan memang saya melakukan pembinaan. Dan lebih enak kita mendidik publik dengan podcast seperti ini ya. Jadi memang mau membina anak muda ya Pak? Kebetulan anak saya, ada satu orang anak saya yang lagi belajar di Inggris itu, tampaknya menunjukkan bakat di politik yang cukup baik. Otaknya yang lebih baik dari saya, ya saya harus bertanggung jawab. Menyiapkan papakan politik yang layak untuknya, agar kemudian dia tidak salah jalan juga nanti. Berkaitan dengan membina anak muda nih Pak? khususnya di politik, Pak. Ini dua kali saya ikut Pilpres tahun pertama 2019, tahun ini yang kedua gitu. Dan saya melihat ada perkembangan yang cukup berbeda gitu. Seperti apa tuh? Misalnya, dulu kalau saya melihat sosok Pak Prabowo itu kan keras gitu, menggebu-gebu. Nah sekarang kalau sebetulnya konsultannya beda. Sekarang kalau saya lihat di TikTok tuh gemoy, gemoy itu kumis dulu Pak. Terus cute gitu, lebih dekat dengan anak muda gitu. Dan saya melihat di komentar-komentar, wah kayaknya mau pilih ini deh, soalnya gemoy. Apalagi punya kucing namanya Bobi gitu. Gemoy itu apa sih? Gemes Pak. Jadi kata apa ya, yang sekarang lagi tren gitu. Gemes tuh jadi gemoy gitu. Nah yang saya takutkan adalah ketika anak muda ini memilih karena hasil dari branding ya. Bukan melihat dari track record atau program-program gitu. Ini gimana Pak? Supaya anak-anak muda sadar bahwa tidak hanya sekedar untuk melihat branding aja Pak, tapi tahu masa lalunya yang bagaimana, dan apa yang akan dibawa untuk masa depan. Ini pertanyaan kalau di kuliah ini, kelasnya Pak Prof itu 4 SKS ini. Oh, ini pertanyaan yang berkualitas? Berkualitas. Sangat berkualitas. Oleh orang yang berkualitas. Itulah alasannya Mbak, setidaknya di program saya, dan saya juga saya lihat di acaranya Procrenal ya, juga di beberapa podcast yang lain itu, fokus pada program. Saya dengan agak serius mengatakan, nggak punya lagi waktu untuk melayani kecengengan-kecengengan politik. Dia pakai baju apa, ya kan? Dia bergaya apa. Saya ingin tahu, you mau melakukan apa. Nah, tadi saya sudah katakan pada bagian awal, Proc, ayo kita sama-sama Proc, kita tanda petik mendesak teman-teman kita yang bermain pada wilayah publik seperti acara kita ini untuk mulai sedikit agak serius dong pada substansi. Banyak sekali tantangan yang harus kita selesaikan di depan. Oke, lucu-lucuan boleh kita, tapi kan harus ada isi dong. Jangan semuanya prank. Dan saya tahu lah banyak yang mengatakan gini sama saya, ah, kau terlalu tua bro, kamu nggak ngerti anak muda. Tapi, ada juga anak muda yang tidak begitu kok. Contoh, ya jangan terlalu jauh ya. Anak saya, setiap malam kan kami teleponan. Pertanyaannya itu kadang-kadang membuat aku jadi ketakutan gitu. Karena terlalu tajam. Mungkin karena dia belajar tentang ekonomi politik ya. Terlalu tajam, in depth. Padahal itu usianya baru 21 tahun. Saya berharap sebenarnya ruang publik kita itu dipenuhi dengan perdebatan-perdebatan yang easy seperti itu. Sekali-sekali bolehlah ketawa-ketawa. Apa istilahnya? Ngerosting gitu ya. Tapi menurut saya, jangan kebanyakan. Karena problem kita banyak. Itu pekerjaannya Kiki Safutri. Acara itu saya suka. Untuk menghibur. Lapor Pak. Lapor Pak. Ada lucu-lucunya. Cuma pada beberapa bagian, sekali lagi saya katakan, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan kali ini. Bahwa kita sebagai orang yang mengelola ruang publik, harus ada tanggung jawab. Menawarkan hal-hal yang bisa dicerna oleh publik untuk jawaban dari semua problem yang ada. Atau saya keliru dengan jawaban itu. Mesti ditanyakan kepada generation sih. Ya, itu nanti saya refleksikan ya Pak. Oke gini Pak. Pak Baru kan juga ada pengalaman. Aku ini ya. Atau sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. Nah sebenarnya kalau menurut Bapak ya, yang sudah pernah terjun di politik, pengalaman yang pantas itu sudah berapa lama Pak? Karena kan kalau misalnya, apakah satu tahun itu juga dianggap sudah matang? Atau misalnya dibandingkan juga yang misalnya sudah 9 tahun atau 10 tahun? Ini pertanyaannya berat-berat. Bahaya ini pertanyaannya. Oke, saya harus jujur di sini ya, bahwa proses yang sedang terjadi di MKMK, Majelis Kehormatan, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Pak Jimli, permohonan tentang gugatan itu baru masuk pada tanggal 13 September. Hari Sabtu. Hari Sabtu gitu ya. Oke, itu satu hal. Tapi menyangkut dengan pertanyaannya tadi, saya banyak diajarin oleh banyak orang. Salah satunya profesional bahwa kalau you tidak berproses, maka jangan pernah berharap hasil itu juga matang. Oke. Oke? Maka saya jawab pertanyaan Anda. Saya punya standar tentang proses itu. Oke. Usia, oke. Banyak presiden di negara lain yang masih muda, tetapi dia berada pada sebuah masyarakat di mana dia memungkinkan dirinya menjadi seorang pemimpin secara legitimat. di kita ada banyak perdebatan selalu. Baik, jadi maksudnya adalah kalau ingin mendapatkan output yang benar, inputnya harus benar, prosesnya harus benar. Ini salah satu buku, Prof, yang akan tampaknya akan terbit lagi. Karena output yang baik harus didahului dengan proses yang benar. Ini namanya governance, tata kelola yang baik, dan kemudian inputnya juga harus benar. Karena kita sebagai negara republik, negara demokrasi harus melahirkan the best possible candidate. Jadi kandidat yang terbaik, yang paling memungkinkan untuk terpilih. Saya tidak bisa menahan diri saya untuk bertanya balik ke pro. Karena kan saya berbicara dengan... Tapi saya berada pada posisi yang bertanya, sebetulnya. Iya, mau izin. Alih ini saja. Di dalam dunia manajemen itu, terutama di dunia perforasi itu, ada nggak kisah-kisah seperti ini yang bisa kita jadikan semacam pembenaran dari apa yang ditanyakan sama mereka? Oh, kalau di dalam korporasi, tidak ada yang salah. Karena korporasi itu ada pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham itu yang mengambil keputusan. Benar atau salah? Pemegang saham harus mempertanggungjawabkan. Perusahaan Jepang, tentu saja sangat khawatir kalau tidak bisa mendapatkan kandidat yang terbaik. Maka di Jepang ada satu istilah tentang adopsi yang agak aneh di seluruh dunia. Kalau kita adopsi di Indonesia ini adalah adopsi anak kecil. Normal di dunia itu begitu. Tapi yang di Jepang terjadi adopsi orang tua. Adopsi orang dewasa. Mengapa begitu? Karena perusahaan itu ingin mendapatkan penerus yang terbaik dan dia tidak bisa mendapatkannya dari anggota keluarga. Karena ini perusahaan keluarga. Dan akhirnya kemudian mencari orang yang bisa menikah dengan anaknya atau orang yang berada di luar keluarga dan diangkat anak. Nama marganya itu diberikan kepada orang itu. Diulosi lah kalau orang Batang bilang. Ya diangkat, dimargakan. Tapi kalau dalam korporasi, saya kira biasa. Korporasi kerajaan, saya kira itu hal yang biasa. Tapi kalau kita bicara negara dengan kepentingan yang sangat besar ini, sama seperti kita melakukan kajian sains, kita melakukan penelitian, maka kita harus mengumpulkan data dengan mencari sampel untuk memprediksi populasi. Kita ambil sebagian kecil, tapi bagian kecil ini harus diambil dengan pendekatan random. Sehingga yang di dalam sampel ini adalah memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Jadi katakanlah ada seribu orang, maka masing-masing mendapatkan kesempatan seperseribu. Kalau kita mau ambil sepuluh orang, dari situ boleh ambil sepuluh orang untuk memprediksi. Tapi ada kesempatan bagi pembuatan? Kesempatannya sama. Masing-masing seperseribu kesempatan. Jadi makanya kita acak, kita kocok. Kita nggak boleh, eh kita pilih yang paling cakep ya, kita pilih yang warnanya putih saja, yang warna kulitnya coklat saja. Nggak boleh, itu privilege. Itu diskriminatif. Kita tidak akan melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita pilih dengan cara seperti itu, kita akan representatif dan bisa mewakili. Itu sains mengatakan demikian. Dua SKS saya terima. Baik, masih punya pertanyaan yang berkualitas? Sudah, Bapak. Lanjutkan untuk minum kopinya. Terima kasih, Galuh. Satu perbincangan yang menarik. Kita cerita tentang masa lalu saja, para kalian. Kita berkawan sangat lama. Sejujurnya, Prova, saya bukan karena saya diundang ke sini, tapi sebenarnya itu, saya itu belajar dari Anda itu dalam hal meyakinkan publik. Bahwa you nggak bisa ngomong kalau kau tidak punya material untuk meyakinkan publik. Dan itu bernama data. Ingat nggak, Prova, waktu saya bikin buku yang saya rancang, saya kumpulkan sendiri, bernama Original Brand of Indonesia. Itu kan? Yes. Aku yang bikin pakaian, dan kemudian aku serahkan ke Pak Prova, gitu ya. Jadi waktu itu, Pemirsa, saya memilih untuk mengumpulkan brand-brand Indonesia yang asli, tapi sudah banyak yang diambil orang. Waktu itu, ya. Waktu itu, kayak cap bango misalnya, itu asli Indonesia. Saya datang ke Pak Prova, tapi saya sambil mendengarkan Pak Prova bicara itu, luar biasa banget orang ini ya. Kita tidak punya ruang untuk tidak mempercayai apa yang Pak Prova katakan, karena berdasarkan pada pendekatan yang logik, ada patokannya bernama data. Jadi legitimate itu ya. Ya, pada waktu itu, pada waktu itu saya adalah Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Benar, benar. Dan saya kemudian meng-endorse, dan saya minta pemerintah turut mendukung, gitu ya. Ya, senang sekali, Pak Pak Faisal. Kemudian juga, saya tadi masih bertanya-tanya, apa yang akan terjadi seminggu depan? Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan. Tentu proses yang tidak benar harus kita perbaiki agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Iya, tetapi kan setidaknya ada rentang waktu lima tahun yang kita pertaruhkan ke depan. Itu yang sebenarnya membuat banyak orang bersikap hari ini. Mungkin juga, Pak Fruf, ya. Karena sebagai seorang intelektual, kan boleh dong, Pak Renal Kasali, kan bersikap juga. Ya, saya cukup terpengaruh, saya melihat. Memang ini adalah proses yang tidak tepat. Tidak bisa juga kita katakan, ini benar, maka apapun yang salah kita benarkan. Kita harus secara jujur berani berdiri, tegak dan mengatakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Itu masyarakat akan lebih menghargai. Mari kita perbaiki, karena ini kehidupan bernegara. Yang kita tidak inginkan, nanti ada persoalan yang lebih berat yang kita hadapi. Karena persatuan jauh lebih baik daripada kita secara ibrahim. Pak Akbar Faisal, terima kasih. Saya yang terima kasih, bro. Bersambungan oleh seorang mentor saya gitu. Tapi podcast-nya bagus sekali ya. Sekarang perkembangannya menarik. Anda termasuk panutan dan banyak di tonton orang? Saya, terima kasih, bro, pujiannya. Saya cuma bersama dengan tim di kantor itu berusaha untuk disiplin dengan apa yang telah kami mulai. Ya, saya mencoba untuk disiplin aja, bro. Saya cuma paham tentang politik, ya sudah, saya di situ saja. Tapi bagus sekali ya. Makasih, bro. Karena kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan dengan mengadu domba, bukan dengan mengatak-atai pemimpin, tapi kita menyampaikan yang perlu kita didik. Kira-kira begitu lah ya. Terima kasih, Pak Barfaisal. Kita mendoakan agar channelnya tetap sukses dan sebagai tokoh masyarakat akan terus dikagumi dan menjadi panutan. Sukses selalu dan stay relevant. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.